What's up Skoll fans? Welcome back to TimeMap! Waduh, tapi ini apusnya gue salah beli jersey, guys. Gue beli jersey-nya Jacob, Josh Christopher, bukan Jalen Green. Bahwa gue kira Jacob akan jadi jagoannya Yusen Rockets. Sedih, cowok. Gue bisa pakai efek-efek gitu, efek sedih lagunya. Tapi, ya itulah kenapa gue nggak gitu ngerti NBA, guys. Karena gue bisa salah perkiraannya. Ya, tapi Yusen Rockets. Seven game winning streak sekarang ini setelah mengalahkan Chicago Bulls. Hari ini ada sedikit antara Dylan Brooks dan juga DeMar DeRozan yang bikin servil pertandingannya hari ini. Tapi, Jalen Green sih, gila. Jalen Green sih menyala ya sekarang ini. Good news untuk Yusen Rockets fans, tapi bad news untuk NBA fans. Ini kayak lagi musim cedera ya. Nambah lagi list-list pemain yang cedera. Dimana Jamal Murray, men. Sial banget sih. Tadi tinggal sisa satu menit aja. Tiba-tiba sprain his ankle. Lalu, bad news sih untuk Pelicans fans yang lagi on fire sebenarnya Pelicans sih. Tapi, Brandon Ingram hari ini hyper-extended his knee dan harus exit the game. Jadi, ya itulah topik untuk kelas timeout hari ini. Dan, guys. Bagi kalian yang main nanyain terus informasi tentang Basketball Champions League Asia. Gue main dah ada liputan eksklusif dari press conference dari Pelita Jaya. Dimana disitu banyak banget informasinya sih. Banyak banget informasinya tentang BCL. Dan juga gue ada interview dengan pemain barunya Pelita Jaya itu Jaquari, McLaughlin, dan juga The Newest Guy, Justin Brownlee. Yang akan debut besok malam. Lawan Rans Simbah Bogor. I can't wait sih. Gue akan ke Bogor besok. Aduh, jauh sih. 50 kilo. Tapi kita bela-belain lah. Demi lihat debutnya Justin Brownlee. I can't wait sih untuk bikin vlog-nya besok. Oke, ini so once again, guys. Thank you so much yang sudah nonton dan juga ikutan kelas timeout hari ini. Please nonton videonya secara full, guys. Itu akan sangat membantu sekali untuk channel ini. Dan jangan lupa untuk like dan jangan lupa untuk komen. Kalau gitu, guys. Now, let's start our class, guys. Seperti biasa, kita akan mulai dengan Rock and troll, rock and troll, rock and troll. Hanya satu, tapi sangat menghibur. Kalian ini dari tim kesayangan gue. Yaitu Lost Inus Clippers. Dibada James Harden. What are you doing, bro? Dia ngapain lagi nyoba untuk nge-block defense 3 poin dari Kawhi Lander temennya dia sendiri? Kawhi hilang fokus sih. Dia langsung gagal fokus itu untuk nembak 3 poinnya. Itu kenapa Kawhi miss kemarin ini. Aduh. Emang harus ngelus-ngelus dada sih. Emang kalau punya tim favorit kayak Los Angeles Clippers ini. Sering banget ngelawak. Ini sih layak banget sih untuk jadi mungkin check thing a full of the year sih. Tadi kemarin itu juga abis ya langsung di check-in lah abis itu. Dimana semua orang di komen section langsung bilang That is his best defense of his career. James, we need that effort too, man. Gue pengen liat juga. Lo nge-block, coba nge-block lawan kita pas 5-3 poin kayak gitu sih. Tapi ya itulah tim gue guys. Emang layak sekali untuk di check-in selalu ya. Dan ya itulah rock and troll untuk hari ini. Dan pertama kita membahasakan Denver Nuggets yang berhasil menghentikan The Hutt New York Knicks 113-100. Big night though untuk Michael Porter Jr. Yang hampir gak miss sama sekali nembaknya hari ini. Field goalnya 13 dari 16 untuk selesai dengan 31 poin. MPJ mecahin rekornya Dale Ellis untuk single season 3-point made for the Denver Nuggets franchise. Satu 3-pointnya tadi dari corner dapet asis cantik banget dari Nicola Jokic. Dia kok dapet asis kayak gitu pasti pressure-nya tinggi lah ya. Udah bisa masuk biar jadi highlights. Terus dia juga ada satu asis kayaknya ke dirinya dia sendiri dimana dipantulin bolanya untuk Ali for himself for the dog. Dan semoga abis ini MPJ sehat-sehat. Karena kita tahu dulu Denver Nuggets gambling banget ngambil dia karena kan banyak banget sejarahnya dia back surgeries. Sekarang ini gue happy banget untuk bisa melihat MPJ udah flourish dan juga sehat. Dan of course dia jadi mungkin boleh bilang third option kali ya di Denver Nuggets sekarang ini. Dan bila Denver Nuggets ingin back-to-back mereka akan butuh MPJ untuk sehat dan juga kontribusi seperti hari ini. Sejak All Star Break sih tapi emang trendnya dia nanjak ya. Katanya sih dia abis liburan ke Cabo San Lucas, Mexico. Langsung mungkin tadi dibahas sama Coach Mike Malone pas lagi press conference. Dia bilang bahwa eh, kalau MPJ mau liburan kapanpun ke Cabo gue kasih. Gue kasih boleh. Kok perlu gue bayarin. Katanya gila. Kelas banget sih. Punya pelatih kayak Mike Malone yang ngomong kayak gitu dari pass press conference. Tapi, oh yeah man, Denver Nuggets mereka lagi on a roll juga sih. Akhir-akhirnya juga mereka mainnya lagi bagus sejak All Star Break. Hari ini Jokic pun another dominant performance. 30 poin, 14 rebounds, 11 assists, dan hanya satu turnover aja guys untuk Nikola Jokic. Dia pun juga plus 30 di kemenangan yang 13 poin di game tadi ini. That is some MVP-ish from Nikola Jokic. Tadi, satu yang dilempar itu pas dijaga sama Isaiah Hardestand dilempar over the backboard and won. Oh my God, gue udah gak ngerti lagi sama Nikola Jokic. That was a horse shot, bro. That was a horse shot. Lo kalau lihat juga tadi si Aaron Gordon hampir reaksinya oh my God. Ya, dia selalulah bikin kejutan untuk kita semua. And of course, tadi AG juga diservice sama Nikola Jokic with the ridiculous over the head nuluk pass, bro. Gila, ini timingnya harus bagus loh. Ini timingnya harus banget pas si Aaron Gordon-nya nge-cut di bawah ring agar dia bisa langsung nendang bolanya. Jadi, itu pastinya gak ada obat sih Nikola Jokic ya. Like an everyday thing lah. Every game thing untuk dia juga. Tapi, memang tadi sayangnya terakhir-terakhir itu si Jamal Murray kurang beruntung dimana dia kepleset dari Konghala injured his ankle pas pertanyaannya hanya tinggal satu menit aja. Tapi semoga injurinya gak terlalu parah. Tadi Jamal juga lagi mainnya bagus. 23 points, 6 rebounds, 4 assists, dan juga 2 steals. Big 3-nya Nuggets ngeri sih. Kalau mereka lagi together, nembaknya enak. Kalau juga in sync, ini tadi field goal-nya 84 dari 113. And yes, speedy recovery untuk Jamal Murray. And also, praise up kepada Brandon Ingram. Tadi ini Olinx Pelican hari ini kalah tersandung dari Olinx Magic 121-106. I really hate injuries, man. Apalagi, ini udah deket banget dengan playoff. Kita semua berharap semua tim itu bisa kekuatannya full agar playoff-nya semakin sengit dan juga semakin kompetitif. Karena kalau playoff-nya semakin kompetitif itu semoga bisa membantu views-nya time out, guys. Views-nya time out ini susah banget sekarang mau 10.000 views. Kayaknya orang lagi banyak yang juga kayak lagi sibuk mungkin lagi menjalankan ibadah puasa. yang bagi menjalankan ibadah puasa. Semoga masih lancar semuanya. Juga masih semangat. Dan kayaknya karena banyak pemain yang cedera juga dan mungkin tim kesayangannya yang gak masuk ke playoff ya. tapi yeah man gue sedih banget sih tadi ngeliat Brandon Ingram gitu hyper-extended his knee. Tadi lagi nyoba untuk defense si Jalen Sox yang lagi nge-drive ke basket tapi dia tadi kayak ada salah langkah sehingga agak keputar sedikit kakinya itu ada ngilu banget sih ngeliatnya. Belum ada update lagi seberapa lama Brandon Ingram akan out. Tapi semoga hasil MRI-nya akan bagus besok ini. Speedy recovery though untuk Brandon Ingram. Pelicans ini butuh banget Brandon Ingram bila mereka ingin melangkah lebih jauh nantinya di playoff. Mereka punya kesempatan sih karena they are on a roll. They've been playing really well. Defense yang mereka lagi mungkin top 5 sekarang ini di NBA. Dan karena mereka harus lihat salah satu scoring option-nya injured. Itu sangat disayangkan sekali. Yeah dengan absennya Brandon Ingram di beberapa game ke depan ini Trey Murphy. Trey Murphy must step up big time untuk bisa nge-score juga untuk si New Orleans Pelicans. Tapi hari ini dia mainnya cukup bagus 21 poin dan dia juga ada satu nice poster slam over Markel Fultz. Jadi Faye Murphy ini sebenarnya jago menurut gue. He's a very nice guy too. Gue harap yang ini bisa konsisten dengan tembakan 3 poin-nya dan juga defense-nya dia. I think dia bisa sih. Dia bisa walaupun memang leadership dan juga apa ya clutch-nya kali ya Brandon Ingram itu akan sangat di kangenin banget nanti sama Pelicans. but Zion Williamson juga harus step up sih. Zion hari ini 20 poin. Bebannya untuk dia nyatak poin juga akan berat banget ke depannya bila dia sendirian dan juga bersama si Jim McCollum of course. Kita juga berharap sih Zion gak ada cedera ya karena ya sejarahnya juga Zion suka cedera tapi kita knock on wood biar Zion bisa main di playoff tahun ini. Apalagi kalau mereka ketemunya Clippers gue gue of course sebagai fans Clippers gue tetap berharap sih mereka akan full strength biar tetap asik nanti matchupnya sih in the first round tapi good news hari ini untuk fans Clippers in the magic idola gue Paolo Banqueiro hari ini recorded his second triple double this season dimana dia 20 poin 10 rebounds dan juga 11 assist tadi Paolo banyak banget sih asis ke Jalen Sucks dan satu itu asisnya mantep banget di waktu dia set up Jalen Sucks for a nice slam over Jonas Valanciunas gila dia took off for this one and Sucks hari ini of course led the way untuk magic dengan 22 points gue di isi jago ini on the magic I know semua orang pasti jago ini Celtics Celtics udah pasti nomor 1 lah ya udah pasti nomor 1 dan kandidat untuk jadi juara NBA tahun ini tapi ini masih ada Milwaukee Bucks New York Knicks Philadelphia New Sixers tapi gue di isi nanti selama playoff gue akan pantau terus on the magic dan juga pemain favorit gue P5 yang akan main di playoff pertama kalinya magic actually biggest surprise juga this season mereka lagi menang 18 dari 23 pertanyaan terakhirnya mereka sekarang ada posisi 4 dengan rekor 42 28 semoga bisa stay disitu biar dapet home court advantage karena lawannya juga pertama aduh New York Knicks bro bisa-bisa kemungkinan aduh New York tuh lagi jago banget sih walaupun hari ini kalah dari Denver Nuggets dan sekarang kita akan pindah ke Dallas Maverick yang held a dunk party gila sih Mav hari ini naik ke posisi 6 di Western Conference sementara setelah mereka menang 113 97 dari Utah Jazz aduh Sacramento Kings si tadi bisa jadi bantai sama Kyle Kuzma sama Washington Wizards gue gak ngerti sih mereka kalah 109 102 gila DRM Fox 20 eh 10 jadi 30 nembaknya cuy gile bau bener itu tapi eh karena ini makin seru sih perubatan untuk posisi 6 dan posisi terakhir untuk playoff di Western Conference tadi hari ini Suns juga menang ya jadi tapi Suns masih di posisi 7 dia juga ngintilin terus terus di Dallas Mavericks but if you love dunks you would love this game man between the Mav and the Utah Jazz karena hari ini Mavericks itu 18 kali ngedang guys ini the most by a team in over 20 years Daniel Gaffer sendiri pun tadi 10 kali ngedang di game ini tiba-tiba juga mereka berubah jadi love city gue tadi sih hype banget pas liat Luka ngelempar lob ke Kyrie for the slam gila anjir ternyata Kyrie masih bisa lompat setinggi ini guys masih atletic bro dia diem-diem kayak gitu sih gue bener-bener gak nyangka sih tadi Kyrie get up for this one so we love Ramadhan Kai dan yang paling nice sih tadi waktu si Luka jatuh-jatuh terus lampar ke belakang kepala nya dia ada Kyrie and Kyrie set it up for Derek Jones Jr gila Derek Jones juga atletic banget sih this is probably the top play si hari ini di NBA tapi asli sih kalau liat Dallas bolanya muter gitu nontonnya enak banget Jason Kidd nih harus lebih sering sih kasih strategi yang oke ingetin anak-anaknya untuk you know have a good ball movement itu kenapa mereka hari ini bisa menang sih Luka hari ini gagal triple-double tapi tetap 34 poin 9 rebound dan juga 8 assist Daniel Gafford 24 poin dan Kyrie Irving added 16 poin dan ini yang kita akan bahas adalah Houston Rockets yang ingin membuat fans Lakers dan Warriors ini jantungan Rockets hari ini meraih kemenangan ke-7 secara beruntun setelah mengalahkan Chicago Bulls 27-11 Rockets sekarang ini hanya tertinggal 2,5 game aja dari Golden State Warriors untuk posisi terakhir di play-in tournament Rockets di bulan Maret rekornya terbaik di NBA dengan 9 kali kemenangan dan juga hanya 1 kali kekalahan ini paling gak ada Aperin Schengen Aperin Schengen cedera tapi mereka malah bisa menang terus of course ini gara-gara Jalen Green yang unstoppable akhir-akhir ini ini game ketiganya dia berhasil melakukan look away 3 poin jadi mulai ngikutin gajinya Steph Curry gak mau ngeliat pas habis 3 poin sejak dia akan jadi papa baru ini dia menyalah sekali sih untuk Rockets Jalen tadi 26 poin tapi kalau lu bisa liat juga average-nya Jalen di last 4 games man he has been on top of his games siap lagi bagi sepatu untuk semua staffnya Houston Rockets tapi tadi di kuantar ketiga randomly si Demar Drossen tiba-tiba body check si Jalen Green langsung lah itu rame di tengah lapangan tapi kalau gue bilang sih itu kan out of characteristics of Demar Demar biasanya orangnya damai-damai aja tapi kayaknya tadi ada beberapa population sebelum itu kalau gue liat si Demar Drossen kayaknya coba coba untuk ngedang tapi kena block sama Jalen Green gue yakin Jalen Green probably said something to Demar Drossen tadi itu makanya kenapa Demar is so salty man he was so salty itu kenapa dia body check si Jalen Green tapi aman bos sekarang Jason Rockets punya bodyguard yaitu Dylan Brooks yang langsung step in untuk belain temennya tadi ini langsung keos dorong-dorongan di tengah lapangan lalu ada orang yang sepatunya copot gue gak tau itu sepatunya siapa yang copot 2 biji dan yang paling santai sih ayo dosunmu santai banget ya nembak 3 point malah latihan tadi pas itu semua kejadian tapi sayangnya tadi menurut gue Dylan Brooks harusnya gak deserve untuk ejected harusnya yang di ejected adalah Demar Drossen aja karena Demar yang memulai ini semua sedangkan Dylan Brooks itu dia hanya belain temennya aja sih menurut gue karena Dylan Brooks kelas banget lah masuk disitu belain temennya masih muda dan itu adalah veteran move banget menurut gue karena ya si abang roti O ini mas-mas roti O menurut gue tadi di ejected karena reputasinya dia aja sih karena reputasinya dia yang suka bikin ribut di jaman Memphis jadi gue gak percaya sih gue belain gue belain Dylan Brooks nih di time out gue gak percaya juga tapi eh Dylan menurut gue hanya stand up aja untuk temennya dan kita harus kredit sih untuk itu dan tadi Jokland Dale pas lagi interview bilang ke ya ngomong ke kamera dan juga bilang kalau Dylan Brooks lihat ini please jangan jangan sampai ejected lagi beberapa game ke depan karena emang mereka butuh sih sosok Dylan Brooks dengan physicality-nya dan juga offense-nya hari ini offense-nya gak cor sih 23 poin 10 dari 13 men nembaknya gila ya tapi semua been playing really well bench-nya Rockets hari ini bener-bener outscored bench-nya Chicago Bulls Chicago Bulls cuma aja 2-2 sih karir high gue tadi 35 poin tapi Jokland Dale been playing really well apalagi sejak Alperen Schengen cedera di hari ini 17 poin dan juga 12 rebound ada yang bilang siapa yang mengingatkan Jokland Dale cara bermain basket karena kita tau Jokland Dale lalu pas lagi di Phoenix Suns itu man he was a solid contributor untuk Phoenix Suns tapi gak tau kenapa di awal season ini dia emang agak kurang dari bench-nya Rockets but hey he's finding his rhythm sejak all-star break juga jadi gue juga kaget sih pemain kayak Aaron Holiday aja bisa 15 poin juga hari ini Aaron Holiday was solid today untuk Rockets lalu juga kita masih inget dua pemain mudanya mereka juga Amin Thompson lalu juga Jabari Smith yang juga has been playing really well so better watch out for the Rockets better watch out for the Rockets gue ngeri-ngeri sedap juga sih gue sih masih belain Lakers sama Warriors karena kita butuh Warriors sama Lakers di playoff semoga bisa masuk playoff kayaknya salah satunya kayaknya akan out feeling gue sih salah satunya Lakers atau Warriors akan out gak akan masuk ke playoff nantinya sih tapi stay strong stay strong fans di Lakers juga fansnya Warriors Rockets lawannya next game gak gak gitu susah sih lawannya Utah jadi I expect untuk bisa menang lagi sih di next game jadi itu adalah untuk timeout hari ini kita akan pindah ke sire of the day man NCAA sih dramanya banyak banget sih ada beberapa unggulan beberapa udah kena upset unggulannya jadi tapi yang paling sayur adalah Kentucky bro Kentucky hari ini kalah sama seat number 14 Oakland dimana mereka kalah 80-76 dibantainya sama calon accountant Jack Golke semoga gue gak salah nyebut namanya gue mungkin salah sih gue tadi gak dengerin dulu lagi pronunciationnya gimana tapi Jack Golke mungkin gitu kali ya 32 points dan juga termasuk 10 kali 3 points men gila jagoan gue Rob Dillingham langsung pulang kalau gue pengen liat Rob Dillingham di final 4 next year tapi dia hari ini hanya 10 point aja men gila sih apes banget dan tadi ceritanya juga keren banget sih storylinenya dimana pelatihnya Oakland yaitu Greg Campe ini udah ngebangun program ini selama 40 tahun dan ini baru pertama kalinya mereka bisa menang di NCAA Tournament what a story what a story di first round of NCAA Tournament John Calipari malah lain udah 2 kali kalah di dalam 3 tahun terakhir ini di first round Kentucky program not how it used to be not how it used to be kayaknya Kentucky udah gak boleh deket-deket lah sama Drake juga ini kayak gara-gara Drake main ada bawa si Rob Dillingham kayaknya ke stage pas lagi di Kentucky konsernya tadi udah meme-nya udah keluar tuh Drake lagi udah ganti udah gak di video roomnya Kentucky tapi udah di video roomnya Oakland University ngakak was ini but ya banyak unggulan-unggulan yang udah tereliminasi tapi tetap menurut gue Kentucky yang paling parah karena sejak Kentucky kalah sekarang udah tinggal 0.062% bracket yang masih bener out there jadi that's why Kentucky is the sire of the day sekarang kita akan pindah ke prediksi dimana banyak game seru kelihatannya besok pagi ini New Orleans Perkins kelihatannya feeling gue bisa mengalahkan Mayim Heat besok kayak akan bounce back setelah kalah hari ini walaupun I know gak ada brand Ingram tapi gue expect CJ McCollum lalu juga gue expect Zion gue expect juga Trey Murphy untuk bisa step up for the Pelicans jadi ya good luck everybody semoga Pelicans besok menangnya dan itu adalah akhir dari kelas time out hari ini terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton sampai habis semoga kalian enjoy kelasnya hari ini I really appreciate everybody please have a great weekend ditunggu untuk liputan IBL gue juga this weekend and jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and I will see you guys again very soon peace out everybody selamat menikmati Terima kasih.